Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini kami berdua akan mencoba mewancarai seseorang untuk menanyakan tentang gaya hidup masyarakat Indonesia sekarang ini seperti contohnya yang lagi marah-marahnya sekarang ini tentang orang-orang yang sangat menyukai negara di Indonesia yaitu Korea Selatan disini kami sedang berada di day cafe di daerah Kornjana jadi kami akan random memilih orang-orang untuk kami coba untuk mencari oke mungkin kita langsung saja cari orangnya oke mari kita langsung menghampiri sasaran kita oke ayo selamat menikmati maaf mengganggu waktunya sebentar bisa kami memuacarai seseorang tentang tentang gaya hidup masyarakat yang lagi marah-marahnya mengikuti gaya Korea Selatan boleh kak ya terima kasih kak oke kak langsung saja untuk pertanyaan pertama menurut kakak seperti apa sih gaya hidup masyarakat sekarang ini? menurut kak menurut kak ya sih budaya korea nih orang-orang banyak sekali mengikuti seperti halnya kpopnya, fashionnya, makanannya. Menurut Kasa itu bagaimana ya? Bagus buat kita masyarakat Indonesia? Menurut saya sih bagus-bagus aja karena kan banyak ilmunya ya. Saya sendiri saja suka gitu nonton dramanya gitu dari Korea ya. Karena banyak ilmunya sih menurut saya banyak ilmu baru. Terus gaya-gaya kasual mereka yang bagus-bagus bisa kita jadikan referensi untuk fashion kita. Terus makanan mereka yang enak-enak juga bisa kita kelola, kita kepadankan. Menurut saya sih bagus-bagus aja dengan kita rasa baru. Iya, bisa juga ya kakak. Maksudnya kakak, awalnya gimana sih kakak bisa kenal tentang Korea sampai bisa seperti sekarang? Karena Korea ini kan sekarang lagi buming-bumingnya ya. Dari dulu, dari tahun 2017an itu udah buming-bumingnya kan. Terus sampai masuk TV kan, TV-TV nasional kita. Jadi awalnya saya lihat dramanya, terus saya tonton, saya suka gitu. Jadi saya, karena saya lihat di TV nasional, jadi saya cari-cari radio web, terus ada gitu. Terus bagus-bagus sih dari situ sih awalnya saya tahu tentang Korea. Jadi, menurut mbak ada nggak dampak negatif dari MUPE Korea ini dan positifnya? Kalau menurut saya, dampak positifnya bagus. Tentu, satu, apa ya, menurut saya ini kan, Korea ini kan, ini ya, apa, negara, negara maju. Tentu, bisa dijadikan negara maju. Yang kedua, mereka ini majunya bukan karena, apa, tapi karena K-pop-nya, karena dalamnya, karena talentanya, karena talentanya. Dan yang saya tahu nih, di daerah Korea itu, jangan sekali ini nih. Tentu karena, ini, Tentu karena Pansur. Tentu karena di Indonesia ya, ya. Kebanyakan di sana itu, tentunya kan mencebur juang, dari nol. Harus, eh, testing, harus ini bertahun-tahun, baru mereka bisa, ini gitu ya. Masanya begitu. Menurut positifnya itu, kalau negatifnya. Positifnya bisa dijadikan contoh buat kita lah ya. Kalau negatifnya, satu, menurut saya nih, negatifnya itu banyak. Karena Korea ini, ini ya kan, lagi guin-guinnya, banyak orang menyalah artikan kesukaan mereka terhadap Korea. Salah satunya, mereka terlalu mengikuti gaya mereka, sampai mereka lupa dengan identitas diri mereka sendiri. Yang kedua, mereka terlalu mengidolakan, mengidolakan korea, sehingga identitas indonesianya hilang secara pelan-pelan. Dari gayanya, dari makanan tradisionalnya, dari keanggungan indonesianya, gitu. Mulai-mulai itu, menyewajar lah ya. Apalagi. Terus, eh, sekarang kan lagi banyaknya lagi nih, yang perang-perang antar, ini ya. Beberan? Kan, perang antar fandom. Antar fans. Antar fans. Kan banyak tuh, jangan jadi bahkan. Malah, apa namanya tuh? Malah kita yang selama Indonesia kelahi karena masalah mereka, gitu. Iya. Benarnya itu, nggak masuk akal, gitu. Buat menjadikan bahan perkelahian, gitu kan. Iya, iya, iya. Jadi, setiap ada hal yang negatif, pasti ada yang hal positifnya, ya kak. Oke. Melanjutkan, kak. Menurut kakak sendiri, selain hal menarik tentang Korea, mungkin... Mungkin kakak merasakan dampak negatif atau... Buat kakak sendiri, ada dampak tersendiri nggak, bagi kakak? Dari nyukai Korea nih? Mau yang negatif, ataupun yang positifnya? Kalau saya, ya. Kalau positifnya itu, saya kan kenyuka delamanya tuh. Positifnya itu tuh, di delamanya itu tuh kayak... Ilmu-ilmunya tuh bukan, apa ya, bukan cuma fiktif belakang gitu. Tapi ilmu-ilmunya tuh, apa ya, kayak nyata gitu. Itu tuh dari kedokterannya, dari tentang hukumnya, gitu. Iya, banyak mengangkat tentang prosesi-prosesi ya. Iya, iya, hukum, tentang... Tentang dokteran, politik. Jadi, kita tuh kayak dapet ilmu baru sih, menurut saya. Bahkan dari lagu-lagu kipopnya gitu tuh, itu tuh dari... Lirik-liriknya itu tuh bagus banget gitu. Untuk menjadikan, mungkin quote atau apa gitu. Sebagai penyemangat gitu kan. Itu positifnya. Kalau, eh, ada lagi gaya hidupnya. Maksudnya gaya hidupnya, lifestyle-nya. Meskipun saya kayak gini gitu kan. Tapi saya tuh suka ngikutin gaya-gaya mereka dari clear fashion-nya gitu. Tapi yang tetap positif ya. Yang islamik buat kakak ya, Kak. Kalau negatifnya... Saya sih nggak tahu ya negatifnya. Cuman ini ya negatifnya. Saya sering ini sih. Sering lupa. Lupa waktu kalau lagi nonton. Suka begadang. Maraton. Ya. Suka begadang jam malam. Sampai tak ingat waktu negatifnya, Kak, ya. Tapi, bener kakak dampak negatifnya buat kita masyarakat Indonesia secara menurut nih apa, Kak? Apalagi buat generasi-generasi baru kita nih. Masih kecil-kecil. Yang nggak tahu apa-apa. Banyak sih ya negatifnya. Menurut saya apibatis sih ya. Pertama kan anak jaman sekarang ini. Takutnya nanti anak jaman yang akan datang ini. Mereka lupa nih dengan keindahan Indonesia sendiri. Dengan jati diri Indonesia sebenarnya. Dengan jati diri mereka sendiri. Karena terlalu mengikuti gaya korea. Gaya korea. Gaya budayanya gitu. Karena tidak muluk-muluk ya. Di Indonesia sendiri. Ini gaya. Tren korea ini. Wah, besar banget sih. Merijak pangel. Tapi nanti lempak laun. Budaya Indonesia makin menyurut. Dan mereka tidak kenal dengan budaya Indonesia gitu. Ditambah lagi nih. Karena saya penikmat dramanya nih kan. Di drama korea ini pasti ada adegan yang. Tidak pantas lah untuk anak-anak. Takutnya karena kan. Menikmat korea ini gak ada pantasan nih. Mereka gak bisa ngawas mereka. Dan kita gak bisa ngawas mereka. Karena di drama nya itu. Adalah adegan-adegan yang tidak pantas untuk anak di bawah umum. Tidak pantas. Tidak pantas. Tidak pantas. Tidak pantas. Menurut saya sih itu juga ya. Apalagi anak-anak sekarang kan mudah terpengal. Sudah dihentikan. Ya. Mereka pun dari kecil udah dikasih HP sama orang cuanya. Ya. Tidak pantas. Mungkin Kakak bisa memberikan kesan dan teban untuk masyarakat Indonesia yang lagi menggemar budaya korea Selatan? Kalau kesannya sih gak ada ya. Kalau kesannya ini ya. Kita boleh menggemari sesuatu. Kita boleh menggemari budaya orang lain. Tapi kita jangan sampai terlalu fanatik sehingga melupakan negara sendiri gitu. Kita melupakan eksistensi budaya kita sendiri sehingga budaya kita tenggelam. Terus jangan terlalu fanatik sampai terjadi perang. Perang antar fandom. Ini kan karena kita kan satu negara. Perang antar fandom. Jangan sampai berkelahi karena tangga gitu. Kan gak etis gitu ya. Itu aja sih kak ya. Jangan terlalu fanatik mencintai sesuatu. Boleh. Terima kasih kak. Mungkin cukup sekian kewawancara dari kami kak ya. Mohon maaf kak ya telah mengganggu waktunya. Makasih kak atas waktunya. Selamat menikmati kak. Selamat menikmati. selamat menikmati